Nama Ganjar Pranowo akhirnya diumumkan Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarno Putri sebagai calon presiden. Kehadiran Ganjar membuat persaingan bursa calon presiden diprediksi bakal memanas antar kandidat. Kehadiran Ganjar tentu bakal menjadi pesaing berat Anies Baswedan, Capres Partai Nasdem. Meski begitu, Anies telah terlebih dahulu mengingatkan pendukungnya dalam bersikap. Seperti dicuitkan mantan rektor Universitas Ibnu Kaldun, Musni Umar. Ia mengisahkan pertemuan baru-baru ini dengan Anies Baswedan, tepat pada hari lebaran Sabtu kemarin. Ada beberapa pesan penting dititipkan bakal calon presiden itu. Salah satunya diminta tidak menyerang Ganjar Pranowo. Selanjutnya, Anies juga menyebut persoalan yang dibuat pihak lain untuk dirinya dan tim. Jika di luar jangkauan, disikapi dengan berdoa dan tawakal kepada Allah. Terakhir, terkait relawan, Anies optimis terhadap banyaknya dukungan di Pilpres 2024. Merupakan pesan dari Pak Anies kepada saya dan kepada relawan untuk kita lakukan. Sekali lagi, pertama, Pak Ganjar yang sudah dicapreskan oleh PDIP bukan musuh kita. Itu adalah lawan tangguh yang harus kita siap sedia dan berjuang keras untuk memenangkan pertarungan. Yang kedua yang disampaikan pada beliau, berbagai upaya untuk melakukan semacam kriminalisasi yang di luar jangkauan kita, baik di MA yang ingin membegal Partai Demokrat, begitu juga di KPK. Karena itu di luar jangkauan kita, di luar kemampuan kita, kita hanya bisa berdoa, bisa bertawakal, memohon perlindungan agar Allah melindungi Pak Anies dan semua bangsa Indonesia. Terakhir, supaya kita semakin mengubarkan semangat kita, daya juang kita untuk melakukan upaya-upaya untuk sukses Pilpres 2024 dengan kemenangan Anies Baswedan. Terima kasih telah menonton!